Nah, bagaimana kita bisa memulainya? Dari mana kita mulai untuk menjadi bagian dari apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu, kita harus paham mengenai tahapan kerja dari jurnalis budata. Oke, jadi ini adalah tahapan kerja yang harus dilalui oleh seorang jurnalis data untuk menyiapkan karya datanya. Nah, dalam setiap tahapan ini dibutuhkan skillset tertentu, dibutuhkan keterampilan tertentu. Dari, dimulai dari bertanya, atau dimulai dari pemusias pertanyaan, kemudian mencari data yang lakukan, memastikan di mana data itu tercipan, finding data. Kemudian, mapping data, memindahkan data itu dari sumbernya ke tempat kerja atau logistisi kita, jadi kompeten kita. Lalu membersihkan data itu, kemudian menganalisanya, dan akhirnya mengkonsultasikan data. Nah, untuk memulai proses ini, yang paling penting pertama tentu adalah membangun sensitivitas kita. terhadap data. Jadi, kita harus mulai melihat checker score itu dengan frame atau dengan kacamata data. Misalnya, ketika Anda bertugas di desk criminal misalnya, di desk yang mengharuskan Anda untuk setiap hari bertugas berkeliling dari kantor-kantor polisi, untuk meliput peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kejahatan atau criminalitas. Anda bisa mulai sebuah projek yang bersebut data. Yang pertama, melihat setiap kasus kejahatan itu sebagai bagian dari sebuah database. misalnya meliput perampokan atau meliput kasus atau peti kriminal atau kejahatan-kejahatan. Saya bisa mengubah isu-isu itu menjadi bagian dari upaya untuk melihat tren besar di dunia kesehatan atau di dunia criminalitas di tempat kerja saya, misalnya di Jakarta. Maka pertama, mindset penting yang harus Anda miliki adalah sensitivitas atas data. Melihat bagaimana setiap situ itu adalah bagian dari, adalah sebuah bagian dari database besar misalnya. Jadi, satu hal yang bisa dilakukan dari situ, Anda datang ke kantor polisi mencoba meminta data jumlah kejahatan. Atau lokasi, lokasi-lokasi di mana saja yang menjadi titik pejahatan. Dari situ Anda menciptakan data Anda sendiri. menciptakan sebuah kabel, dan juga bisa menggunakan segini basis untuk mulai melihat peristiwa kriminalitas itu sebagai... Jadi, apa yang terlibat dalam sebuah kristal kejahatan? Pelaku misalnya, identifikasi pelaku. Atau yang kedua, identifikasi mengenai titik-titik terjadinya. Yang berikutnya, identifikasi mengenai waktu misalnya. Kapan perjadinya? Pak Isiang atau Suriak atau Salah. Dari data-data itu, Anda kemudian bisa menarik kesimpulan mengenai hal-hal yang tadinya mungkin tidak terangkap. Jika Anda cuma melihat peristiwa biasa sebagai peristiwa biasa yang berdiri sendiri. Jika Anda bisa melihat misalnya tren kriminalitas di Jakarta, umumnya terjadi pada situasi apa. Malah ini, peristiwa perampukan misalnya melibatkan ke parang-parang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, ada banyak analisa yang bisa Anda ambil jika Anda memindahkan isu itu menjadi bagian dari pemahaman data. Jadi, Anda memindahkan itu menjadi sebuah bagian dari APS misalnya. Jadi, saya pernah misalnya dalam satu peliputan, meminta reporter kriminal di Jakarta untuk memintahkan titik-titik peristiwa kecelakaan misalnya. Coba cari misalnya di kantor-kontor polisi, di posek-posek yang Anda liput setiap hari. Di titik mana dari jalan di wilayah itu yang kerap terjadi kecelakaan. Kemudian dari setiap kecelakaan yang terjadi di sana, apa itu peristiwa tabrak hari atau bukan. Dari dua indikator itu saja, kita sudah bisa membuat proyek jurnalisme data dan memiliki informasi baru mengenai titik-titik keamanan kecelakaan di buku kota misalnya. Dengan cukup membalingkan data dari setiap kantor polisi mengenai jalan mana saja dalam dua atau tiga tahun terakhir peristiwa kecelakaan. Jadi, cukup dengan satu informasi itu kalau kita mengumpulkan dalam sebuah database, membuat sendiri data dari situ berdasarkan laporan-laporan keselakaan yang tadinya terserap di berbagai kantor polisi, kita bisa kemudian memberikan pembaca sebuah insight yang tidak kita tahu. Itu sebuah proses terhadap bagaimana sensitifitas data itu menjadi penting bagi seorang wartawan ketika ingin menjadi jurnalis data. Jadi, sensitifitas untuk melihat bahwa ada potensi data di balik peristiwa. Jadi, ada kemungkinan untuk menciptakan sebuah informasi terstruktur dari apa yang kita lihat sehari-hari. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.